Hai udah ada dulu juga joki cewek nyeting juga meninggal di tempat Yo hi everyone welcome back to wakamoromoto dan di video kali ini seperti biasa kita reading santuy cuman bedanya nih nggak reading pagi atau siang tapi kita nr ya night ride aku lagi gabut aja terus udah bikin konten gitu kan konten santuy di jalanan dan di video ini kita akan membahas sesuatu yang lagi diomongin banyak orang yang lagi viral juga di sosial media beberapa minggu ini tentang sebuah kecelakaan yang terjadi di Aceh Tenggara yang merenggut nyawa dari mungkin temen kalian juga yang lumayan masih remaja sayang kali ya oke sebelum kita sampai ke poin pembicaraannya jadi abidin sama kalian yang lupa di like komentar subscribe video ini Oke guys so guys jadi sebenarnya kan kejadian itu nggak tahu ya aku tuh udah lama enggak apa namanya tuh enggak lihat Instagram terus ada temen aku bilang bro ada kejadian tuh di Aceh Tenggara tadi akan terus aku bilang jadi kenapa kecelakaan terus coba aja buka di sosial media lagi rame tuh terus kebuka rupanya jadinya itu sekitar tanggal 29 bulan 1 2023 kejadian itu terjadi di salah satu tempat di Aceh Tenggara kalau kalian lebih jelas aku nanti bakal ngasih link Instagramnya kalian nontonnya disitu kalian belum tahu ya karena video itu mungkin tampil disini cowok ya nanti yang ada kuna dollar kuning lagi ya mereka ini tegur lagi dong jadi aku kasih aja link Instagramnya kalian sana aja terus nanti kalian bisa lihat full video itu gimana sih kecinta jadi kejadian ini sore sore ada sekitar beberapa anak muda dari umur sekitar 15-20an mungkin em katanya mereka itu lagi ngetes motor nyeting lah ya kan uji kecepatan bukan balap ya kalau balap tuh kan setelahnya satu sama satu itu udah taruhan gitu kan jadi ini kan belum taruhan nih cuman nyetingnya ya biasa itu cuman berhubungin nyetingnya nih di jalan umum cok ya kan yang udah pasti enggak safety ya kan bisa aja dong jalan umum tuh ada lubang ada paret terus ada juga warga yang lewat dengan nah jadi di pukul 16.30 tepatnya mereka udah mulai tuh nyeting tuh dan waktu nyeting itu si joki yang sebelah kiri ini oleng ke arah kiri ya kan jadi pas oleng itu motornya enggak terkenali lagi terus nyungsep tuh masuk paret dengan sampai si jokinya kelempar ke dalam paret terus alami benturan si motornya tadi itu terbang sekitar 30 meter dari TKP nah jadi sempet si joki lagi tadi itu dibawa ke rumah sakit sama warga rumah sakit dekat situ kan cuman nyawanya udah terolong lagi udah nggak bisa terselamatkan lagi karena ada pendarahan jadi ini pesan yang pengen sampein sama kalian gitu kan di video lain itu kalau kita misalnya menyetting gitu kan lihat kondisi air sekitar kalau bisa ya lihat kondisi sekitar gitu kan apa layak untuk jadi tempat setting kenangan kan motor yang baru setting itu belum serta-serta jadi bisa aja kan dalam waktu nyeting itu ada baut yang kendor atau ada mesin yang masih slip gitu di dalam kan enggak tahu gitu jadi kalau bisa waktu menyettingnya tempatnya tuh seharusnya beti gitu kan kalau bisa di sirkuit lebih bagus lagi cuman kalau ada sirkuit ya jalanan yang seenggaknya aman lagi tuh ya area yang luas lapangan parkir men kalau di kanan-kiri itu masih ada paret lubang atau perkebunan bukannya apa-apa misalnya hal-hal yang nggak kita inginkan itu langsung fatal akibatnya kayak kejadian yang barusan ini walaupun ini konteksnya belum balap ya masih cuman nyeting ya kan kalau balap kan udah taruhan tuh satu sama lain udah taruhan mungkin yang berita yang kita dapat dari media sosial itu kan baru uji coba uji kecepatan jadi belum balap liar gitu kan cuman tempatnya nggak safety kanan kirinya tuh ada paret dan terjadilah tuh kecelakaan jadinya jokinya masuk paret motornya mental 30 meter dari dari TKP ke arah sawah itu ya sih gitu aja ya misalnya kalian mau cari aman setting motor kalau bisa tempatnya tuh yang safety aja gitu ya di lapangan parkir tuh boleh kayaknya tuh ya lapangan parkir luas-luas tuh ya bisa tuh cuman kalau di jalan umum ada dulu juga joki cewek nyeting juga meninggal di tempat tuh kalau nggak salah tuh tahun 2000 berapa 2017-18 gitu lah dia joki balap liar nasional eh joki balap liar nasional cok joki balap drag nasional cewek terus ya sama meninggal di tempat gara-gara nabrak terotowar misalnya nanti aku dapat linknya aku kasih sama kalian kesini ya Oke mungkin gitu aja video kali ini cuman pengen ngasih tahu itu aja untuk kalian itulah gitu aja sampai ketemu di video selanjutnya kalau salah-salah kata aku minta maaf dan linknya pasti kasih di link di kolom deskripsi Oke see you next video and bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax